Bukan menganalogikan dengan manusia Allah itu mengharap Allah yang menciptakan Bumi dan seisinya Alam semesa dengan seisinya, udah selesai Gak perlu Allah berada di bumi Bumi di dalam genggamannya Jadi bukan Allah yang berada di bumi, tapi bumi di dalam genggaman Selesai Surat Al-Imran Udah dijawab Gantian ya Ada lagi yang bertanya Iya dari tadi dia ngeceh terus Kok ngeceh? Anda satu pertanyaan Apakah pernah Tuhan sesembah Ini pertanyaan dua nih Baru satu itu Pernah atau tidak Ngiliran saya kan yang bertanya Tadi kan Anda Tadi gak kamu jawab Udah dijawab gitu loh Don Udah dijawab Bumi dalam genggamannya Gitu genggaman kok Kamu bilang Pernah-pernah gimana Oke Silahkan Kang Ade lagi yang bertanya Silahkan Kang Ade Saya akan bacakan begini ya Pertanyaan saya belum dijawab Pernah atau tidak Jangan genggaman jawabnya Udah jawab tadi Pernah atau tidak Tidak Udah dijawab tidak Tidak Kalau tidak ngapain loh Apa bumi mampu Kalau memang tidak pernah ngapain loh Jadi Doa kamu gak pernah diterima Maksudnya Sebentar Kamu gak pernah ke bumi Kamu kan di bumi Pertanyaan kedua Bapak Don Pertanyaan kedua Pertanyaan kedua Kalau kamu Kamu bilang tidak Kamu kan berada di bumi Kapan doa kamu Diterima Oke Kapan doa kamu diterima Kang Ade Kalau gak ada di bumi Tuhan mau gitu Silahkan Itu aja Allah selalu Mengabulkan Mengabulkan Sepiap doa-doa Umatnya Karena Allah lebih dekat Daripada urat leher Waduh Itu udah asumsi Gak pakai dalil loh Dalil itu Al-Quran itu Tuhan kita itu Tidak maha buddha Allah itu Maha mendengar Jadi Allah gak perlu Turun ke bumi Untuk mendengarkan Doa kita Gak seperti Itu hanya Kristen Mungkin buddha Sehingga turun ke bumi Supaya bisa mendengarkan Doa umatnya Begitu lanjut Pak Abdon Sebentar Pak Abdon Saya uruskan dulu Kalau udah dijawab Mestinya Pak Abdon Kalau gak terima Pak Abdon Sangga aja gitu loh Supaya enak gitu loh Gantikan ya Oke silahkan Ada dua pertanyaan nih Kang Ade dulu Ada dua Kang Ade lagi pertanyaannya Dua Kang Ade silahkan Tadi saya bertanya Anda belum mengopalkan Yaitu Yohanes Yohanes 3 ayat 6 Apa yang dilahirkan Dari daging Adalah daging Dan apa yang dilahirkan Dari roh Adalah roh Sekarang begini Kalau Yesus itu Otomatis kan daging Karena apa Ibunya juga daging Kan begitu Nah Menurut Ente gimana tuh Kalau Ente menganggap Bahwa dia adalah roh Ya Kalau dia hanya roh aja Tidak mungkin Karena apa Dia dilahirkan oleh daging Kita ini menurut Apa Penyataan Yesus sendiri loh Di dalam Yohanes 3 ayat 6 Coba Itu aja dulu lah Yang jauh Gak usah yang Yang ini yang berat-berat Silahkan Saya bacain dulu ya Yohanes 3 ayat 6 Saya hafal nih Biar Abim paham Yohanes 3 nomor 6 Tulisan merah itu Apa yang dilahirkan Dari daging Adalah daging Koma Dan apa yang dilahirkan Dari roh Adalah roh Bagaimana pendapat Pak Don Silahkan Itu kan Dari awal Itu yang saya kasih dulu Sama kamu Jadi begini Yang daging itu Maksudnya adalah manusia Manusia itu yang sumber Dari tanah Penciptaan manusia itu Berasal dari dunia ini Berasal dari sumber Bumi ini Yaitu tanah Namanya Adam Itu manusia pertama Diciptakan Itulah yang disebut Daging Oke Nah Sekarang bagaimana Dengan Yesus Sebentar sebentar Itu bukan Apa sih Abdon Ini kan mau saya jawab nih Biar kamu paham Oh iya silahkan Ya Posisi Yesus Dengan Adam itu sama ya Sama-sama diciptakan ya Jangan Dungu dulu Jangan kamu potong-potong Saudaraku Biar paham Ajaran Silahkan Manusia itu Berasal dari dunia ini Yaitu sumber Dari tanah Kita adalah keturunannya Berasal dari Sepancaran Hermani Titik itulah daging Tetapi Yesus dikatakan Tidak daging Karena dia sumbernya Dari roh itu sendiri Dari Allah itu sendiri Sebab roh itu adalah Allah itu tertulis Di Alkitab Makanya Yusuf mengatakan Makanya Yusuf mengatakan Di Yohanes 8.23 Berkata kepada orang Kamu berasal dari bawah Dari bawah Maksudnya dari dunia ini ya Aku dari atas Kamu dari dunia ini Aku bukan dari dunia ini Yohanes 8.23 Camkan saja itu Itu sudah berbeda Yesus mengatakan Dirinya berbeda Kemanusiaan dengan kita Kedagingannya juga berbeda Udah lain Lain rupanya Lain gambarnya Udah sebentar Udah ya Berarti Yohanes 3.6 Ini kontradiktif Dengan apa yang Tadi Anda bacakan Karena realitasnya Kan begini Yesus dilahirkan Oleh daging Setuju gak Maksudnya Dari daging itu apa Makanya Ini kamu baca dulu Kamu berasal dari Bapak Ya kan Itu kan Yang apa yang Dilahirkan dari daging Adalah daging Nah Yesus kan Dilahirkan dari daging Anda setuju gak Kalau Maria itu daging Tidak setuju Kamu gak apa Dia gak setuju Kalau Bunda Maria Bukan daging Apa alasan kamu Dari daging dia Bunda Maria kan manusia Iya manusia Oke Terus Terus yang dilahirkan Daging ini apa Apa yang dilahirkan oleh Yesus itu kan Dilahirkan oleh daging Daging itu antara sperma Dan sperma ya Sperma manusia ya Itu daging Terus rahim itu Gunanya apa Rahim itu Apa yang dilahirkan oleh Daging Apa yang dilahirkan oleh Oke Oke Jadi Yesus yang Layang daging Saya ikutin kamu Saya ikutin kamu Secara daging Kalau Yesus dilahirkan dari daging Dan dia punya ibu Siapa bapaknya Kok bertanya balik Karena kamu gak tau Arti daging tadi Yang dilahirkan dari daging Adalah daging Yang dilahirkan dari ruf Adalah ruf Sempat kati dulu Definisi daging Disini apa bang Sebentar sebentar Jangan digambang Saya terangkan nih Kalau saya disebut daging Karena saya dilahirkan oleh daging Daging mamak saya Bapak saya Dalam Dalam persetubuhannya Perkawinannya Saya hadir Saya hadir Lahir itu Hadirnya Saya disebut daging Karena orang tua Saya Kembali ke topik Karena benar-benar Daging 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 Nah kalau seandainya Kamu membawa ke Embryologi Tolong tunjukkan Ayat mana Di Bible Anda Tentang Tentang apa Penafsinan Atau tentang Ayat yang tentang Berhubungan dengan Embryologi Silahkan Ayatnya mana Kalau di Al-Quran Ada penjelasan itu Kalau sudah ada Embryologinya Itu kan daging Namanya Embryologi Itu kan daging Pertanyaan Ada gak Ayat di Bible Menangkap Embryologi Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Ya berarti Anda Berarti Makanya Bayi Yohanes 3 ayat 6 Sudah jelas-jelas Apa yang dilahirkan Daging adalah Daging Apa yang dilahirkan Dari roh Adalah roh Nah Yesus ini adalah Daging dan roh Apa alasan kamu itu Daging Nah itu kan ayatnya Saya tidak menafsirkan Ayatnya apa arti Daging Daging itu siapa Roh itu siapa Yesus itu Percampuran antara Roh dan daging Itu Yesus itu Roh dan daging Iya Perpaduan Perpaduan Terus kamu bilang Perpaduan Ini masih kita bertahap Opini Terus Kalau dia perpaduan Apakah dia daging Yesus mempunyai daging Daging Tanya kami Tanya kami Tanya-tanya ini aja Bang Yesus dilahirkan Itu aja Bang Yesus dilahirkan Oke Biar Kang Ade Biar gak krodit Lanjut Kang Ade Kalau seandainya Kalau kamu menganggap Bahwa Yesus itu Bukan daging Yohanes 1 ayat 14 Logo Saks Ergeneto Itu kamu hapus Kenapa nih Hapus Irman yang menjadi daging Nah disitu Berarti Kalau kita merujuk Kepada Yohanes 36 Berarti Yesus itu adalah daging Iya Iya Saya gak nyalakan Daging Sudah Sudah silahkan Yohanes 8 Ebru 23 Yesus sudah memperbandingkan Antara kita Dan dirinya Yesus berkat Maksudnya kamu dari atas Aku dari bawah kan begitu Aku dari atas Kamu dari bawah Bohong itu Kalau misalnya dari atas Tetapun yang ujungnya daging Ya sama aja daging Sekarang kan begini Jangan dulu dipotong-potong Kamu kepanasan Silahkan Jangan emosi Kita Saya gak emosi Saya lagi ketahuan-ketahuan Lagi Apa Lagi Ngapain ayam Iya Kamu ngapain ayam Kamu bicara Tuhan Itulah kamu Yang namanya Ketujuan kamu Melihat Tuhan itu Kamu anggap remeh Pertanyaan Gampang kok Pak Abdon Apakah Yesus Mempunyai kedagingan Gitu aja Kamu berasal dari mana Awas Apakah Yesus Mempunyai kedagingan Kamu gak kenal Tuhan Jangan banyak Pertanyaan Apakah Yesus Mempunyai kedagingan Pertanyaan Apakah Yesus Mempunyai kedagingan Kedagingan Gak sama seperti kamu Apakah Yesus Punya kedagingan Kedagingan Gak sama Apakah Yesus Punya kedagingan Pertanyaan Kamu jadi busuk Jadi tanah Apakah Yesus Mempunyai kedagingan Dia tidak Dagingan Punya bang Jawabnya kan gampang ya Punya bang Sudah selesai Jangan begitu Jangan samakan Apa yang mau samakan Ini orang bertanya Kang Ade bertanya Kamu bicara tentang Kang Ade adalah Kamu Kamu mengukur Tuhan Dengan akal Tidak mengukur ini Kang Ade bertanya Ini gak mengukur Kalau bertanya Ini gak ada meceran Gak ada meceran Di sini Manusia ilahi Paham gak kamu Saya ulang ini moderator saya nih ya Saya jelaskan pertanyaan Kang Ade Kang Ade bertanya Apakah Yesus Mempunyai kedagingan A Punya kedagingan B Tidak punya kedagingan Itu aja dijawab Keilahian Kemanusiaan ilahi Siapa yang tanya keilahian Kedagingan Yohanes 8 ayat 23 Astagfirullahaladzim Tidak ngerti bahasa Indonesia Apa Tidak ngerti bahasa Indonesia Tidak ngerti bahasa Indonesia Astagfirullahaladzim Satu bang Kamu orang gak bisa satu-satu Enggak Enggak Silahkan Begini Pak Abdon Sudah jelas disitu Bahwa Yesus itu dari bawah Karena apa Yesus dilahirkan oleh Maria Berada di bumi Dia dilahirkan di bumi kok Mau kemana lagi Kalau Anda membawakan kalimat Aku dari atas Kamu dari bawah Itu maksudnya adalah ajaran Ajaran Yesus itu membawa Ajaran dari Tuhannya Untuk apa Manusia Umatnya Murid-muridnya Orang Israel Bukan berarti Yesus itu dari atas Kalau seandainya ngomong Menyamakan atau Bahwa itu Yesus itu dari atas Itu berarti Yesus itu yang berdusta Karena apa Realitasnya Yesus dilahirkan oleh Maria Di bumi Di bawah Mau ngomong apa juga disitu Sudah jelas Fakta itu Fakta itu Fakta Kita berbicara fakta disini Oke Silahkan Silahkan Pak Abdon Mudah-mudahan Tidak mengingkari fakta Bergetar itu Sudah tergetar itu Terguncang itu Bantu ayatnya Untuk dukung ini Bang Adion Silahkan Kang Suki Betul yang dikatakan Bang Adion Bentar dulu Bentar Betul yang dikatakan Bang Adion Kamu diam saja dulu Ini masih pertanyaan Jangan dipotong-potong Bentar Saya cuma ngasih dalil doang Bentar Ya Betul yang dikatakan Bang Adion Yang dimaksud Yesus Berasal dari atas itu Bukanlah Pribadinya Tapi ajarannya Bagaimana yang tertulit Di dalam Yana 17 dan 14 Ya Semua firmanmu Telah aku sampaikan Kepada mereka Mereka menerimanya Dunia membencinya Karena mereka bukan Dari dunia Sama seperti aku Bukan dari dunia Tung Bleduk Bleduk Kamu orang Tunggu dulu Ini ngomong Kok pada Ngomong terus Gantian ya Kamu orang Tidak mengerti Apa yang kamu tanya Tidak mengerti Tentang ketuhanan Tidak mengerti Tentang kealahan Karena kamu Memakai sifat Kemanusiaanmu Tidak memakai Rohmu Roh terhadap Tuhan Di dalam diri kamu Tidak ada Sama kamu Eh Kamu mengerti Tidak mengerti Udah jangan Ngelantur kamu Kamu Julfikar Kamu saya bilang Begini Karena kamu Tidak baca Quranmu Paham gak Tidak Baca Quranku Ya ngerti Ini ada Terjemahannya Ya Oke Kamu Menertawakan Kitabmu Ya enggak Saya menertawakan Al-Quran Bukan Al-Quran Jangan rame-rame Jangan rame-rame Kamu Jangan terkuncang Jangan terkuncang Kamu orang Sampai Moderator Saya kembalikan Perjemahan Bukan kitab suci Saya kembalikan Ketopi Sebentar ya Pertanyaan Ada Udah diterjawab Ya Adalah Yesus Mempunyai Kedagingan Nah Sekarang itu Nah sekarang Padem silahkan Disantara Silahkan Oke Kedagingan itu Adalah Kemanusiaannya Tetapi Ruh yang ada Pada dirinya Ada Ruh Alat Oke Kalau kamu Memakai Kedagingan Jangan Jangan ucap Personal Jangan ucap Personal Oke Baik Oke Jangan bilang Kalau saya ambil Dari Quran Jangan bilang Dalil Kamu tidak Mengenal Tuhan Jangan Menjelaskan Kedagingan Dari Akur 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 Kamu Kembali Terlalu banyak Kang Ade Silahkan Disanggak Katanya Kedagingnya adalah Manusianya Rohnya adalah Roh Allah Silahkan Kang Ade Itu jawabannya Kalau kita Menujuk kepada Kejadian Kejadian juga Manusia semua Rohnya dari Tuhan Semua Bahkan Tapi bukan Roh Allah Ya Betul Tapi bukan Roh Tuhan Di mana Yesus itu Bukan Roh Tuhan Itu di mana Di mana Manusia biasa Bukan roh Tuhan Itu ayatnya Mana Berarti Kamu gak pernah Baca Quran Oke Kalau seandainya Kamu berpijak Ke situ Saya tanya Berarti Roh manusia itu Kalau bukan Dari Tuhan Dari mana Roh dari Tuhan Bukan roh Allah Itu sendiri Paham gak sih Roh dari Tuhan Beda dengan roh Allah Itu sendiri Kalau roh dari Tuhan Saya ikuti Masuk Kalau Manusia Semua Umat manusia Yang ada Di dunia ini Bukan roh Allah Lalu Roh Siapa Oke Roh dari Tuhan Roh dari Allah Maksudnya roh kita sendiri Itu ayat di mana Tunggu dulu 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 Saya kembalikan ke topik Bahwa Nah ini saya kembalikan ke topik Biar gak memutar Artinya Roh yang dikandung Bunda Maria Bersama Yesus Adalah roh Allah Itu sendiri Ada berapa roh Allah Pak Don? Sudah Pak Don ada berapa roh Allah Saya jawab ya Jangan moceh ya Ada berapa Kamu orang kan gak tau Tentang roh semua sedikit Iya saya tanya kepada Anda Roh Allah itu ada berapa Roh Allah itu satu Satu Baik Waktu dikandung Roh Allah ini dikandung Sama Bunda Maria Apakah roh Allah masih ada di surga Dimana-mana ada roh Allah Tanya satu Dimana-mana itu banyak Don Apakah di mana-mana itu banyak Dibiarin aja Dibiarin aja Dibiarin aja Dibiarin aja Dibiarin aja Artinya ini Tengah Waktu roh Allah dikandung Bunda Maria Tunggu dulu Andi kamu ini Masih ada dimana-mana Tapi dari awal Dia mengatakan Roh Allah itu satu Roh Allah yang satu ini Dikandung sama Bunda Maria Artinya di surga kosong Karena roh lagi dikandung Dibiarin Allah itu Esangga Roh Allah ada berapa Jangan salahkan kami Kalau ada di mana-mana Ada di kotoran manusia Jangan kaget kamu Roh Allah satu Eh kado dengerin Roh Allah satu Kamu tidak mengenal Roh Allah Iya roh Allah satu Kak Don Roh Allah satu Dikandung sama Bunda Maria Waktu roh Allah dikandung Sama Bunda Maria Sembilan bulan Berarti surga kosong Sembilan bulan gitu Betul Betul Akilmu Ya Otak kamu kan gak nyampe Ruh Allah satu Dikandung sama Bunda Maria Sembilan bulan Harinya surga kosong Sembilan bulan Tuhan itu berapa Ada Ada Tapi mayat Satu Terus Menurut Menurut Roh Allah kamu Itu kan dikandung Sembilan bulan Betul Betul gak Itu kan kata kamu Yang dikandung Bunda Maria apa Ruh darinya Yang dikandung Bunda Maria apa Apa itu Yang dikandung Bunda Maria apa Kamu kan Kamu kan Melecehkan Yang dikandung Bunda Maria apa Ruh darinya Ditu bukan kepada Yang dikandung Yang dikandung Yang dikandung Yang dikandung Bunda Maria apa Jawab dulu Jawab dulu Yang dikandung Bunda Maria apa Karena kamu Pakai akal manusia Yang dikandung Bunda Maria apa Karena apa Yang dikandung Bunda Maria apa Tuhan itu Ruh darinya Ruh darinya Kalau gak pakai akal manusia Mau pakai akal monyet Yang dikandung Bunda Maria apa Satu-satu Itu Itu selalu Kamu pakai akal manusia Loh kamu itu manusia Bukan monyet Ketuali kamu Mungkin kamu gak memakai akal manusia Kamu gak pakai Memakai akal babi Kamu itu Kamu gak pakai Quran Iya kamu gak memakai akal babi Ini tanya Yesus Kenapa mulutmu Ngapain Ngapain Tentang Quran Sehingga Ini aja Apa abon ini Membahasa Al-Quran Apa Membahasa Bible Bahasa Al-Quran Supaya kamu Bahasa Al-Quran Ayat 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 Ujung-ujinya Gak Bisa Baca 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 Terjemahan Jadi Jangan Disini Bukan Tempat Asumsi Ya Mau Bahasa Bible Ayat Yat Ayat ayat berapa kamu kan menterima berapa tunggu dulu ya berapa terkuncang ayat berapa ayat berapa di akurat yang mau bahas ngomong dulu mengapa ngomong dulu ngomong ayat berapa di akurat yang mencoba muter-muter itu poin aja berapa ayat berapa ayat berapa ngomong dulu ngomong dulu nanti juga disebutin ayatnya mungkin ini ya ini ya Al-Quran ayat berapa silahkan tunggu dulu kamu kan tertawa ini kan saya mau ngomong ya udah ngomong langsung ayat sekian ya gimana saya mau ngomong ngomong ayat kalau saya belum ngomong santai aja santai aja berapa ayat berapa saya bilang jika engkau memakai akal manusia ini sepertinya abu muter-mu terjelas loh kalau kamu bahasa kurang ayat berapa kamu bahasa Al-Quran ayat berapa ayo saya mau bertanya Pak iya ayat berapa gimana saya mau nanya ayatnya belum saya tahu iya sekarang ayat berapa kan jelas kamu mencoba untuk memolar-molar kamu takut kan nggak tahu kamu terguncang berarti ya ada keimanan kamu terguncang dia mau buka ayo ayo menguasakan kurutan ayo 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 langsung langsung aja nggak apa-apa Coba langsung sebutin iya langsung sebutin ayat berapa kan kamu ngomong sebutin berapa tentang ayat itu ya ayat berapa ayatnya saya nggak tahu saya mau ngomong sebutin ayat berapa 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 ayat nanya tolong tuh tadi kami mengatakan membahas Al-Quran udah kalau urusan sama saya oke silahkan Oke saya tanya Oke ya saya sering mengatakan jika tidak ada ruh pengertian yang di dalam diri kamu kamu tidak mengenal Tuhan Kenapa kalau hanya memakai akal manusia pakai pikiran manusia tidak mengenal Tuhan di Quran itu tertulis coba terus gimana tertulis dia berapa sementara 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 nggak usah Pak jangan diladenin dulu Pak ini remodo harus dijelaskan dulu di Al-Quran tertulis ya bisa kamu Andi tenang dulu Andi minum kamu mengatakan begitu di Al-Quran ayat berapa loh saya akan bertanya nih kalau tadi berstatement dulu baru mengatakan berapa biarin-biarin bertanya biarin pertanyaan saya yang jawab saya bukan berstatement beda dengan bertanyaan di sekarang bertanya coba coba bertanya coba ulangi pertanyaan coba pertanyaan kalau memakai ya nih kalau kita memakai akal manusia maka kita tidak sampai kepada Tuhan ya dari itu apakah memang benar jika ada ruh pengertian dari kita kita mengenal Allah itu ada tertulis di Al-Quran tolong tunjukkan dulu ayat di Al-Quran itu nggak ada itu nggak ada Bapak Abdon di ayat itu nggak ada buka saya cari dulu makanya saya cari 6 tahun lagi Bunyi Mbak hamba Tuhan saya anak Tuhan ya oke anak Tuhan berarti Bapak Tuhan jadi Tuhan menghamili Tuhan kan lebih baik anak Tuhan kan berarti lebih baik daripada Yesus ya berdapat nih berarti anda lebih baik daripada Yesus ya karena Yesus sampai Tuhan udah dapat itu udah dapet berapa mau ditampil lain apa berapa makanya Handi kamu sering baca ayat berapa langsung ayat berapa Coba kamu baca Andi biar kamu paham ayat berapa gue mau kencengah capek gue sana dulu kamu peluarin dulu dari tadi abdu nih lu ditanya bikin nggak tahu dalil ditanya orang-orang nggak tahu ayatnya ini karena ada si abdon itu ngomong jam lima jam nggak apa-apa itu rupi mau punya apa ini aja aja pindah ke ruangan yang lain biarkan abdon disini ngocok sendirin aja kita pindah ke rumah yang lain aja siapin karo abdon udah siapin karo saya mau jawab kamu orang ngomong terus gimana sih coba sudah yang lain biarkan kamu disekutkan saya ada buka di al-araf ya al-araf 7 ayat 172 coba al-araf 172 iya kamu itu jelas di alfra menjelaskan orang yang mempercayai isus bagian akuan tuh kafir yang orang kafir itu kayak kamu kan udah udah kalau di hari baru ya ini namanya ada yang mana ada orang mengajari ikan berenang nih biarin bukan kamu orang atau berenang yang mau yang lain yang mana coba coba 172 bacakan coba ya itu 172 ya ada yang semangat keluar bener-bener balik 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 sebentar balik jangan dulu ini silahkan abdon yang menurut kamu al-quran yang mana terjemahan atau tulisan arah ini ya Quran itu kan ada terjemahan umum itu itu yang mudah yang disebut aku aneh supaya kamu juga mau ngomong kamu tuh asa harap aja nggak tahu baca aja doang kamu bisa langsung aja langsung aja udah lah nggak usah dikomentar nggak pertanyaan jangan abdon jangan begitu nggak bisa abdon kayak gitu pertanyaannya supaya juga oten juga tahu akurannya itu bukan terjemahan buang aja terjemahan itu kalau nggak perlu yang masalah kenapa ngerti ngerti ngerti-ngerti ngerti-ngerti saya ngerti saya ngerti kita berkesempatan Pak Ali dengan abdon ini akhirnya aku langsung saya silent nih ya silahkan abdon buka mic-nya buka mic-nya dan apa yang kamu mau bahas di sini dari al-araf dan ingatlah ketika makanya dengerin dulu ya dari tadi saya bilang tanpa ruh kamu tidak akan mengenal Allah makanya kamu bingung oke si handi itu nama-nama itu dibaca itu apa dan ingat terjemahnya terjemahnya nggak ngerti dia bahasa Al-Quran nggak ngerti maklumnya aja umat terjemahan soalnya kamu orang nggak tahu bahasa Arab aja soan baca aja doang jelasin tolol lama kamu RSG kamu itu makanya saya jangan dipotong-potong kamu jelasin daripada kamu kamu itu nggak tahu apa-apa kamu rezeki ya kamu udah pinter ala kamu rezeki itu bisa baca ayah baca malah diberi kesempatan malah bikin kesro aja itu abdon situ dibaca itu terjemahnya ini saya baca ini dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulpi tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka adalah Allah mengambil Adam keturunan mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh ya kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman Bukankah aku ini Tuhanmu mereka menjawab betul apa yang diambil kesaksian itu roh kamu roh manusia tanpa roh itu kamu nggak bisa bersaksi tentang obok baca semuanya dulu baru terangin baca dulu semua belum kelar ya sudah kelar dong belum 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 tertulis tuh bertanya sama Alkitab kan baca dulu baca-baca inilah abdon potong-potong baca dulu semuanya berterangkan sama abdon gitu dong Oke seraya berfirman Bukankah aku ini Tuhanmu mereka menjawab betul engkau Tuhan kami kami bersaksi kami lakukan yang demikian itu agar kamu tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini apa artinya sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini terhadap Ruh hmm paham nggak terus maksudnya apa dari mana bisa berbicara lain sebentar ya coba ajari kami ya Alkuran Pak Abdon disini ajari kami silahkan maksudnya tanpa kalau kamu bicara Allah kamu nggak sampai kalau pakai akal pikiranmu pakai larutmu rohanimu jadi manusia nggak perlu mikir gitu jadi manusia nggak perlu mikir kita bicara tentang Allah jadi manusia nggak perlu mikir gitu tanpa ada roh ini manusia boleh mikir apa enggak ini kan Quran yang ngomong mana kurang yang ngomong begitu mana ada ada nggak disitu tuh roh disitu ini orang-orang manusia nggak pakai roh Astagfirullahaladzim kita ini selama hidup ya ya silahkan bali-bali-bali-bali sekarang siapa yang bersaksi terhadap Ruh itu tapi just money maupun room oke Mas Ali oke buka mitnya oke boleh saya jawab Pak Abdon silahkan dibuka mitnya Mas Ali ya 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 tadi Pak Abdon kan membaca Al-Quran terus membaca terjemahannya terus berusaha menafsirkan kan seperti itu tentu makna atau arti yang terkandung di dalam ayat itu tentu kami sebagai muslim tentu lebih tahu ya kan coba saya terangkan jadi itu adalah menurut pemahaman kami umat muslim bahwa sebelum Allah subhanahu wa ta'ala ini menciptakan manusia dalam wujud lahir roh-roh itu sudah diciptakan lebih dahulu ya kan nah terus roh-roh itu di istilahnya disumpah dulu istilahnya diberitahu dulu Allah membuat perjanjian dulu apakah aku ada apakah apa barusan itu tadi apa itu kelihatan ya intinya itu adalah eh Allah memberitahu kepada roh-roh yang akan diciptakan ke dunia bahwa akulah Tuhanmu itu seperti itu bukan kok malah lah ini penurut jemahannya ya begini bacain dulu ya Pak Alip dengarin dulu ya baik-baiknya pertilmannya ya dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi turun belakang anak cucu Adam keturunan mereka dan Allah mengambil saksian terhadap roh mereka serasa berfirman bukan bukankah aku ini Tuhanmu bertanya mereka menjawab betul ini roh engkau Tuhan kami kami bersaksi kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini terhadap kesaksian roh-roh ini iya jadi begini ini kan Allah berfirman bukanlah bukankah aku ini adalah Tuhan kalian mereka menjawab roh-roh itu menjawab betul engkau Tuhan kami ya kan terus maka para malaikat berkata kami ikut bersaksi agar di hari kiamat kalian tidak mengatakan sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini ya kan itu Al-Araf 172 ya jadi saya saya jelaskan secara terperinci aja sekalian jadi Ahmad Ibnu Taibah ini nama julukannya adalah Abu Muhammad Al-Jurujanji Kadhi Kaumis dia adalah seorang ahlu zuhud Imam An-Nasai mengatakan mengetengahkan hadisnya di dalam kitab sunnahnya Imam Abu Hatim Al-Razi mengatakan bahwa hadisnya dapat dicatat Ibnu Adi mengatakan Abu Muhammad Al-Jurujanji banyak mengetengahkan hadis-hadis yang ghorib hadis ini diurwayakan pula oleh Abdurrahman Ibnu Hamzah sudah langsung ke inti aja telah menceritakan kepada kami Ibnu Ubadah telah menceritakan kepada kami Ibnu Malik Umar bin Khotab pernah ditanya mengenai mana firman ini mengenai ayat ini dan ingatlah ketika Tuhan mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari Sulbi mengatakan mengatakan kepada mereka dan mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman bukanlah aku ini adalah Tuhan kalian betul engkau Tuhan kami maka Umar bin Khotab mengatakan bahwa ia pernah mendengar Rasulullah salallahu alaihi wasallam ditanya mengenai ayat ini beliau Nabi Muhammad salallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Adam alaihi salam kemudian mengusap punggungnya dengan tangan kanannya dan mengeluarkan darinya sejumlah keturunannya Allah berfirman aku telah menciptakan mereka untuk dimasukkan ke dalam surga dan mereka hanya mengamalkan amalan ahli surga kemudian Allah mengusap punggungnya lagi lalu mengeluarkan darinya sejumlah keturunannya dan Allah berfirman aku telah menciptakan mereka untuk neraka dan hanya amalan ahli neraka yang mereka kerjakan seperti itu terusan ini ada lanjutannya dan apabila Allah menciptakan seorang hamba untuk neraka maka dia menjadikan beramal dengan amalan ahli neraka hingga ia mati dalam keadaan mengamalkan amalan ahli neraka meriwayatkan meriwayatkan dari Ishak Ibn Musa dari Ma'an Ibn Abu Hatim meriwayatkan dari Yunus bahwa ini terlalu panjang itu dari ini kan jelas disini bukan soal berpikiran untuk tidak bisa berpikir yang Abdon katakan ini manusia tidak boleh berpikir di mana ini ayat 172 yang dibukain boleh nambah dikit nambah sama orang dungu satu ini saya katakan orang dungu aja coba boleh di itu Arabnya aja biar umat terjemahan ini agak mual-mual gitu loh surat apa surat apa udah udah bener ini udah di ini jangan reski jangan ngomong gitu umat terjemahan tolong di mute dulu saya paling gak suka denger suara umat terjemahan saya mau tanya sama Naab Abdon maaf ya saya kalau memanggil orang itu gak liat usia tapi liat kualitas otak saya nah buat Naab Abdon saya mau tanya yang diterjemahkan kata ruh itu yang mana sih gitu loh disini biar jelas dulu saya kasih kuliah kamu gramatikal Al-Quran disini saya terangkan kamu gak usah saya terangkan tunjuk disini saya minta ditunjukkan disini dimana mana terjemahannya gak usah terjemahan Arabnya tunjuk yang mana kamu orang Indonesia apa orang Arab kamu saya mempelajari Quran saya dengan bahasa orang Indonesia orang Arab saya orang oh enggak kamu gak bisa disini saya terangkan dulu Pak biar umat terjemahan satu ini gak bodoh-bodoh banget saya jelaskan dulu oke disana itu tidak ada kata ruh kata ruh itu tidak ada disana kalau kamu bisa baca Arabnya disana yang ada kata anmusihim dari kata musih artinya jiwa di dalam Al-Quran Al-Karim berbeda dengan buku komik biblos dibedakan mana itu jiwa terkait roh roh untuk yang diberikan oleh Allah dan mana yang diberikan kepada manusia kamu mau menyatukan itu saya tahu arah pemikiranmu oh enggak bisa makanya saya bilang kamu jangan jangan cuma berpaku pada terjemahan disana pakai kata apa disana disana yang ada bukan kata ruhi tapi kata anmusihim yang artinya jiwa mereka bentuk jamak plural kalau kamu enggak tahu nah mungkin bisa dicoret Pak Yan saya mohon minta dibantu yang kata anmusihim biar si abdon ini umat terjemahan ini ngerti itu yang ingin saya ini nah anmusihim itu artinya jiwa bukan ruh gitu loh kalau kalian baca biblos kalian aja ngaco gitu loh kata ruah aja dalam bahasa ibrani kalian artikan roh kok itu kan blow on namanya udah itu aja tambahannya Pak Yan terima kasih Pak Yan nah itulah alhamdulillah mohon abad lanjut bang oke jadi nah itu yang bentar abdon itu yang di dari bawah itu yang dikatakan anmusihim oke itu enggak ada kata ruh mulai kembali ke bati sekarang paben udah umat terjemahan diam umat terjemahan diam sudah berarti terjemahan salah iya udah sekarang Pak Abdon apa yang anda mau simpulkan di ayat ini apa yang anda mau simpulkan di ayat ini silahkan ya umat muslim sudah menjelaskan Al-Quran seperti ini ada dua yang menjelaskan sekarang apa yang anda ingin kemukakan di ayat ini silahkan Pak Abdon oke jadi di Quran 7 tadi itu di ayat 172 saya berpedoman kepada apa yang tertulis dalam terjemahan bukan oke apa itu jadi ntar saya buka dulu ya silahkan terjemahan lagi ini biarkan ya mari biarkan dia jadi apa izin izin Bang Andi saya mau ketawa dulu ya silahkan Pak Abdon kesimpulan kesimpulan anda apa dan ingatlah santai aja dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi tua belakang mengambil mengambil bentar ya Rizky kamu cuman 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 saya minta anda baca simpulkan mengambil kesaksian mengambil kesaksian Allah mengambil kesaksian terhadap ruh mereka seraya berfirman apa yang diambil untuk kesaksian itu adalah ruh silahkan kesimpulkan jangan bertanya disimpulkan dari tadi kami pelangga pelongong aja simpulkan ini handi kesimpulan pendapat anda berkualitas Rizky kamu gak kenal Allah Rizky sampai sekarang simpulkan babon kalau nggak saya nyat nih apa kesimpulan anda dari tadi kamu adil adil kesimpulannya apa silakan kesimpulannya tan kalau kamu bicara tentang Allah memikirkan mengandalkan akal manusia sampai mati pun kamu tidak tahu ini aku baik pertanyaan sekarang ini sebentar yang mengerti Al-Quran itu Kristen atau Muslim orang yang orang bisa memahami yang bisa memahami Al-Quran itu saya memahami dari terjemahan ini dengan metode apa anda memahami terjemahan jika anda bersaksi tentang manusia tentang rosul secara manusia mulutmu baik saya ganti pertanyaannya apakah Pak Abden percaya sama ayat ini ya percaya dong jadi para dasarnya anda percaya dengan Al-Quran ya percaya dengan tulisan ini percaya Al-Quran adalah kitab suci percaya karena saya baca baik 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 barusan ada satu muslim di mukabung ini percaya Al-Quran adalah kitab suci baru anda ini kamu percaya gak ini ya kristen sorry kristen masalah Tuhan masalah Tuhan iya cakar-cakarannya apa saya ingin tahu tahu sendirilah ada yang warna ada trinitas ada triteos dari yang betul yang mana itu apa yang dibahas disitu ya masalah ketuhanan saya tahu apanya yang dibahas disitu yang dibahas masalah trinitas wanas atau tiga nah itu jadi itu bicara tentang apa yang dibahas hakikat oke hakikat masalah konsep itu hacrat namanya masih cakar-cakaran katanya anda mengenal Tuhan masalah Tuhan masih cakar-cakaran kamu kenal makanya kamu masih cakar-cakaran masalah Tuhan jadilah selesai kembali ke topik kembali ke topik kembali ke topik ya Pak Abdon dengerin dulu saya biar saya netralkan dengerin dulu Pak Abdon tadi itu percaya terhadap Al-Quran adalah kitab suci kan begitu ayat ini saya percaya cuma satu ayat yang anda percaya ini saja tunjukkan lagi yang lain nanti saya bisa percaya atau tidak apa itu ini kan saya percaya makanya sekarang ini kan ini kan belum selesai nanti 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 kesana oke kesimpulan anda kesimpulan anda sudah paham gak ini kesimpulan anda tentang manusiamu dari dagingmu kamu sampai mati pun tidak mengenal Allah jadi untuk mengenal Allah harus pakai roh gitu iya dong setuju kalau kalau tidak ada roh mati mayat gak mungkin mengenal Allah lagi jangan durmati kamu hidup aja gak pakai roh kamu gak tahu jadi saya jadi muslim gak tahu mengenal Allahnya gitu kamu kan percayakan binatang jadi menurut anda muslim gak mengenal Allahnya pakai roh gitu betul Pak Don Anda sehat dibuka Pak Don jadi kalau bicara itu dikit-dikit pakelah rohmu agar engkau tahu tentang Allahmu oke kalau di Bible mengatakan pakelah akal budimu itu apa maksudnya iya pakai akal budimu segenap hatiku segenap jiwamu di situ itu paham gak jadi roh itu berpikir sendiri atau memakai akal budi juga terus pakai fisik juga itu kesaksiannya saya tanya dulu ini roh berdiri sendiri atau tidak kasihilah Tuhan ini roh berdiri sendiri atau tidak ini kan makanya di ayat ini kamu gak paham baru tahu kan saya tanya kepada Anda ini roh ini berdiri sendiri atau tidak ya berdiri sendiri kalau rohmu kamu mau roh jahat apa apa yang kamu ikuti jadi roh manusia bisa keluar ke mal fisiknya ada di rumah ini roh jahat ini roh jahat ini kembali ke ayat ini apa maksudnya mengambil kesaksian mengambil kesaksian pertanyaan pertanyaannya jangan pakai manusia bang karena abon bukan manusia bang alam Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka kenapa pakai roh mereka untuk menyaksikan Allah itu mengakui Tuhan saya adalah Allah karena waktu itu kita belum berbentuk jasad Abdon masih berbentuk roh berbicara tentang kita waktu di alam ruh bukan di alam dunia luar ini ini lah ini lah goblokmu gak ngerti Al-Quran kamu gak kenal Allah bilang saya goblok di alam ruh mengambil kembali kembali kesaksian terhadap roh mereka kembali kembali biar jelas siapakah yang mengenal Allah muslim atau kristen pertanyaan ini dibagi ya sebentar ya kalau Pak Abdon mengenal Allah seperti apa nanti muslim menjelaskan Allah seperti apa ya Pak Abdon ini kayak kita mau dengar-benar siapa yang mengenal Allah yang sebenarnya nih Abdon atau muslim disini gitu ya nanti diwakil oleh muslim silahkan Pak Abdon terangkan kepada kita siapa Allah sebenarnya menurut Pak Abdon dan bagaimana Anda mengenal Allah itu ingat ya ada dua pertanyaan siapa Allahnya Pak Abdon dan bagaimana Anda mengenal Allah itu pakai ayat Bible jangan pakai comberan silahkan Pak Abdon Sudandi ya silahkan untuk kamu mengenal Allah itu Allah itu saya nanya kamu bukan ditujukan kepada ada saya iya saya masa Indonesia dengerin baik-baik lagi ngomong dengerin baik-baik pertanyaannya siapa Allahnya Pak Abdon dan bagaimana cara mengenal Allahnya Pak Abdon silahkan tidak terangkan tidak terangkan ya tidak usah potong agar di dalam kekristenan itu mengenal Allah itu ada di dalam Alkitab ayat 1 kejadian 1 ayat 26 siapa Allah Pak Abdon tentukan dulu Allahmu siapa baru cara mengenalnya bagaimana kamu tidak mengerti bahasa Indonesia kamu tahu tidak dasar-dasarnya dulu siapa nama Allahmu dan bagaimana mengenalnya firman yang menjadi manusia nama nama Allah Pak Abdon adalah ini cara mengenalnya ini gimana Yesus bilang dirinya Tuhan biarkan biarkan dia silahkan sebutkan dulu nama Allah sebutkan dulu nama Allah siapa ya saya ajarin kamu nama Allah siapa kejadian 1 ayat 26 siapa ya santai dulu kamu 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 namanya baru anda jelaskan siapa nama Allah siapa Tuhannya kali siapa Tuhan dan bagaimana cara mengenal Tuhan siapa nama Tuhan silahkan Yesus Yesus bagaimana cara mengenal Yesus silahkan ikuti pengajarannya pakai ayat berapa kasihilah Tuhan Allahmu kasihilah sama manusia oke bukan Yesus jadi Tuhan Yesus jadi Tuhan Yesus gantian gantian satu satu dasar kamu sudah jawab sekarang bisa jawab sekarang Allah kamu siapa kamu siapa oke Allah kamu siapa ya tadi kan Allah subhanahu akan dijawab oleh muslim nama kawan nama hanya nama kamu bisa diskusi kasih jadi tuan kamu cuma nama dengerin dulu dengerin dulu ya sabar saya moderator gantian 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 di nama Tuhan siapa bagaimana Yesus silakan ikuti perintahnya oke baik kamu diam saya tanya muslim oke jangan kamu yang nanya saya nanya dong saya moderator dong enggak kamu nanya sama saya pertanyaan yang sama kita kan tanya-jawab pertanyaan yang sama ke muslim kamu kamu kalau Hindu iya enggak apa-apa kamu diatur apa enggak kamu kan muslim tanya sama saya kamu kan mau diatur bangga bang udah ditanya dengan muslim sama dan pertanyaan sama bang jadi adil muslim saya nanya ke bang james siapakah Tuhan bang james bagaimana mengenal Allah atau Tuhan bang james penggoh ya terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya tentunya kami muslim itu ya apa Tuhan kami Allah s.w.t bagaimana cara mengenalnya di Al-Quran dan hadis di Al-Quran kan sudah jelas sekali baru ayat pertama kan Alhamdulillah Rabbil Alamin segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam tidak perlu lagi dibahas sudah jelas nah simpel kan pertanyaannya oke sekarang Bang Andi lanjut Bang Andi sekarang Pak Abon ditanya dong pertanyaan kedua pertanyaan kedua nih Pak Abon lagi nih gitu loh coba kalian Mbak Ance bisa diam gak sih supaya linear gitu loh ini kita mau semakin berilmu ya pertanyaan kedua kalau memang Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah sang pencipta mengenal Allah ya terus kalau Tuhan menurut Yesus itu adalah Tuhan yang pencipta tolong kalian muslim dan kristen buktikan masing-masing kalau Yesus pencipta alam semesta pakai ayat berapa kalau Allah subhanahu wa ta'ala pencipta alam semesta pakai ayat berapa kayak ini berarti kayak cerita semen ya Bang Andi ya betul supaya linear gitu biar gak ada banyak suara ini mau membuktikan Tuhan ini loh apakah Yesus Tuhan apa Allah subhanahu wa ta'ala itu loh maksudnya oke clear ya Abdon sekarang kalau Tuhan Yesus itu adalah pencipta alam semesta silahkan tunjukkan ayatnya Allah subhanahu wa ta'ala pencipta alam semesta ditunjukkan ayatnya di Al-Quran silahkan Abdon oke jadi ayatnya Yohanes 1 ayat 14 oke apa bunyinya Yohanes 1 ayat 14 apa itu firman itu telah menjadi manusia dan diam diantara kita dan kita telah melihat kemuliaannya yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal sekarang pertanyaan saya tadi ya Bapak Abdon coba diulang pertanyaan soal penciptaan larinya ke situ coba diulang dulu pertanyaan saya apa tadi pertanyaan moderator itulah ya kamu gak paham kamu mengatakan siapa yang menciptakan dunia ini ulang dulu ulang saya ulang pertanyaannya pasang kuping kalau enggak diganjel dulu diganjel ya buka kupingnya diganjel pakai ini ya pakai roh pakai dong kerang pertanyaannya gini pertanyaannya gini kalau Yesus itu Tuhan pencipta alam semesta tunjukkan ayatnya di Bible bahwa Yesus yang menciptakan alam semesta silahkan 1 dari 14 coba ada gak sistem pencipta alam semesta disitu apa disitu bunyinya tidak ada pencipta alam semesta firman itu siapa aduh astagfirullah coba tanya muslim Bang Adi gimana Yesus bilang dirinya firman jangan melebar jangan melebar tanya muslim oke baik udah paham gak yaudah anda diem silahkan muslim pertanyaan yang sama al-an'am ayat 102 jelas itu hitam di atas putihnya bunyinya bisa dibukain banyak kok anak-an'am anak-an'am 2733 juga banyak kok itu al-an'am 102 itulah itulah Allah Tuhan kamu jadat Tuhan selain dia pencipta segala sesuatu nah itu jelas kan baik oke bentar dulu bentar dulu bentar dulu gimana sih gak apa-apa ini dibuka dulu tuh ayatnya biar Abdom paham di dalam surah al-an'am di dalam surah alambia dikatakan awal amyarollah jinnaka faru anas samawati wal artokan apakah orang-orang kafir tidak tahu bahwasannya langit dan bumi dulunya adalah sesuatu yang padu lalu kami pisahkan keduanya itulah bukti Allah pencipta sekarang Yesus pencipta mana oke baik udah dijawab ya oleh muslim sekarang Pak Ben mana ayatnya jelas mana ayatnya jangan lupa kamu gak gak usah dengerin medera terikutin biar linier mana ayatnya di Bible Yesus menciptakan alam semesta di perjadian baru kamu menciptakan ya iya kamu ngerti bahasa Indonesia dari tadi gue bilang ganyol kebunuh bukan gak ngerti kamu orang itu gak tahu apa yang kamu tanya justru gak tahu kita tanya kepada anda kejadian satu kejadian satu perjadian baru perjadian baru gak apa-apa terserah perjadian baru perjadian baru kejadian itu kejadian Yahudi bukan itu yang yang orang Yahudi bukan penyembah manusia kamu dari mana Rizky oke stand by ikut aja bang saya moderator stand by kamu salah stand by ini saya simpulkan dulu ya dari awal Pak Abdo mengatakan Yesus yang menciptakan alam semesta dia membuktikan di kejadian satu ayat satu kita cek disana apakah ada nama Yesus silahkan dibukain mau jawab aja ngerambok kita porang oke silahkan dibaca Pak Abdo dibaca silahkan oke pada mulanya Allah menciptakan lagi dan bumi oke sudah ada nama moderator yang bertanya moderator yang bertanya sebentar ini kitab saya yang lain sabar yang lain kita penyembah manusia kitab Yahudi kamu 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 kan gak tahu kamu dengerin dulu baik-baik di belakang pada kepanasan nanti saya masih Rizky saya masih Rizky saya masih Rizky nggak usah jangan lari sabar ini sama saya bang Andi Pak Yan boleh dirubah ke Ibrani Pak Yan boleh dirubah ke Ibrani Pak Yan nanti dulu sekarang sekarang Pak Ben silahkan buktikan kalau Yesus yang menciptakan Yesus cuma menciptakan burung yang lain diambil ini 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 kita siapa saya tanya dulu sekarang silahkan terserah jawab dulu jawab dulu terserah kalau saya jawab boleh kan Bang Andi jawab ini ini saya melebar kita persempit kita jawab sedikit terus lanjut bang ini perjalanan lama ini bentar bang perjalanan lama ini adalah kitab Yahudi yang diambil orang Kristen sudah dijawab itu terserah lu percaya atau tidak itu kan kamu kan goblok aja tuh ngomongnya melebarkan gue bilang juga apa melebarkan lanjut bang lanjut bang kan ini orang Yahudi yang kita mau buktikan disini bener gak sih Yesus tunggu dulu tunggu dulu saya pengen sama si Risky dulu mulai dengan dulu gapapa Bang Andi gapapa lepasin Bang Andi saya pengen Rizky saya mau tanya kami ya tanya apa analisasi ini siapa yang buat silahkan nak yang tanya siapa itu yang buat analisasi yang kitab ini siapa yang bikin itu yang buat Bapak Gereja nih saya tunjukin itu gak kamu ngomong boleh boleh kenapa kamu ngomongnya tunggu dulu tunggu dulu saya punya dengerin dengerin kamu sudah ngaku itu Bapak Gereja kamu bilang iya Bapak Gereja yang buat yang bikin ngaco kenapa kamu bilang dari Yahudi Bang Andi bisa di pause dulu itu orang suaranya oke silahkan saya mau terangkan sebagai ahli judaik disini ya bukan umat terjemahan kamu Islam Pak Yahudi saya saya analis perbandingan agama kamu Islam kamu Yahudi Pak Islam abdo 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 mau dijelaskan anak-anak bertanya nih iya saya pengen tau bisa dibesarkan gak Bang Andi gambar saya ini Bang Andi dia Muslim lah Muslim saya Muslim saya Muslim saya analis silahkan terus kamu sudah jawab kanonisasi dibuat oleh siapa ini ini aslinya ini aslinya orang Yahudi The Korentana itu kanonisasinya adalah dari tiga Torah Nebi'im Ketubim lalu orang Kristen bikin acak-acakan kitabnya orang Yahudi dirubah karena kalau saya mau terangkan ke kamu ya wahai umat terjemahan penyembah manusia kamu gak kenal Allah gak sosoan kamu kanonisasi dari orang Yahudi yang asli itu ditutup oleh Devari Hayamim atau kitab yang namanya Tawari lalu orang Kristen nyolong kitabnya Yahudi ntar saya juga punya kitab kitabnya umat terjemahan saya punya tenang kamu sudah ngomong yang buat alkitab itu anda bertanya anda bertanya catat aja ini referensinya udah salah semua nih referensinya gak bener dulu catat nanti lu bantah saya kasih waktu nanti ketika ketika dicolong oleh umat terjemahan yang penyembah manusia yang tergantung di tiang salib dirubah kanonisasinya dirubah endingnya ditutup oleh Maliaki ini kitab imitasi yang dicolong dari Yahudi dari Kristen saya katakan ya nah saya punya aku buku dongeng kalian gak usah aku tenang santai referensinya banyak sudah gak usah lama-lama orang Yahudi orang Yahudi yang kudut udah saya lama jangan lama-lama jangan lama-lama seperti ini ya lihat ini ditutupnya oleh Devari Hayamim kalau kamu gak ngerti Devari Hayamim itu tawari dua tawari ya seperti itu santai-santai Abdon santai Abdon kamu gak usah terguncang gantian kamu itu sok tahu kamu mau saya tes baca dan pengartikan boleh sekarang gini udah-udah kamu jangan gila bahasa kamu ini kitab ini kitab ini punya siapa kamu jangan gila bahasa ini gantian gantian dulu udah paham saya sudah sudah paham saya santai kamu gak usah terguncang ditanya Abdon Abdon ini kejadian satu itu kitab siapa Yahudi tidak punya kitab Yahudi gak punya kitab katanya aduh umat terjemahan songong banget penyembah manusia penyembah manusia nyolong kitab Yahudi penyembah manusia penyembah manusia penyembah manusia penyembah manusia yang lain selesai dulu biar gak rame Abdon silahkan Abdon apa yang anda ingin kemukakan silahkan Rizky jangan jangan diinpantah dulu saya ya Rizky kamu gila referensi sehingga referensi kamu ngawur satu pertanyaan buat kamu tunggu dulu satu pertanyaan buat kamu apakah apakah nabi-nabi cara Yahudi ide dibilang ngawur sama dia apakah Yahudi itu memang namanya penyembah manusia tunggu dulu tunggu dulu tunggu dulu udah kamu gak punya referensi kamu kamu gak punya referensi satu pertanyaan sama kamu kamu penyembah manusia hanya mampu berat begini ya begini ya saya lagi ngomong di ya ya mohon maaf sekarang saya lagi ngomong di bantah aja pernyataan Rizky bantah aja pakai referensi pakai referensi pakai referensi silahkan pakai referensi bukan halusinasi silahkan dibantah silahkan dibantah tunjukkan sama saya siapa ini si Rizky itu anda gak bantah anda bertanya bantah bukan dia kan referensi kan bisa-bisa aja yaudah anda pakai referensi lain bantah silahkan bantah orang-orang yang mana oke membantah itu gak bertanya abon ya saya bertanya dia bilang kan orang Yahudi yang punya itu ini bukan handi silahkan handi bukan silahkan tampilkan kembali kejadian satu yang satu dari bahasa Indonesia kembali ke topik kembali ke topik kejadian satu yang satu kembali ke topik udah tunggu dulu handi referensinya itu gila-gila yaudah gila-gila terserah lu kembali ke topik saya yang baca ya bang Andi saya saya belum jawab saya belum jawab saya belum bantah membuktikan Yesus pencipta alam semesta abon silahkan anda baca ayat ini baca monggo buktikan Yesus pencipta alam semesta handi tunggu dulu saya selesaikan dulu udah salah saya pak abdon jangan di miut biarkan aja dia handi kamu orang jangan gila semua miut-miut saya apa itu anda mau katakan silahkan si Rizky itu tidak tahu sejarah wah baik abdon biarkan biarkan jangan dulu nanti saya kasih kuliah sejarah nanti saya kasih kuliah sejarah apakah Rizky apakah Musa itu orang Yahudi jawab Rizky mana Rizky itu yang so pintar oke 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 menurut perspektif menurut perspektif Yahudi dia adalah seorang Yahudi ya saya mana kamu tahu Andi apa ya Rizky lah saya ada referensinya bodoh mana referensi kamu ngobong referensi kamu yang tadi tegundang kamu bilang itu bang Andi bang Andi bisa di bisa di apa namanya bisa di ini saya di referensi di mana kamu saya tolong muslim yang lain standby tolong muslim yang lain standby ya ya biar apa abdon dulu supaya gak tumpu-tumpuan buku-buku referensi kamu baca-baca Quranmu sendiri gak kamu baca mana referensimu kalau gitu ya sudah tunjukkan coba itu coba-coba coba mana ada gak Musa itu adalah Kristen penyembah Yesus gak ada juga bukan cepat dulu jangan lari-lari apa jangan lari-lari dulu apakah orang Yahudi takut ngomong aja kembali ke topik kalau gak mau kembali ke topik saya punya total ini ini jc tempat diskusi yang baik ya dengarkan moderator baik-baik kembali ke topik yang lain diem dulu yang lain diem dulu standby kamu gak bener kamu ngambil kamu mau papa mau bahas ayat ini atau anda mau di di new total saya tanya dulu anda anda mau kembali ke topik atau mau di new total oke kembali ke topik ya kalau saya ngomong jangan dibantah-bantah ya iya kembali ke topik tadi anda mengatakan Yesus adalah Tuhan pencipta alam semesta anda pakai kejadian satu dan seterusnya silahkan dibaca buktikan kalau Yesus yang ada disini silahkan siapa Allah itu anda ini kok menjelaskan bertanya nah Allah menciptakan laki dan bumi kan sudah bukan Yesus pokoknya ya lain diem dulu itu kan kata kamu di Quranamu tertulis Allah itu Yesus sekarang anda jelaskan kalau Yesus yang menciptakan alam semesta ketawa lagi kalau saya tunjukkan Quranmu kamu ketawa kejadian satu ya satu ini apakah Yesus yang menciptakan alam semesta disini ya betul ya sekarang tunjukkan nama Yesus yang ada disini mana Allah itu sendiri itu Allah itu tertulis Allah itu Yesus yakin Allah ini adalah Yesus ya yakin Quranmu tertulis Yesus itu Allah kenapa pakai Quran pakai kejadian satu kamu mau bicara Alkitab Quranmu sendiri kamu gak tahu ya Allah mana buktinya kalau Yesus itu kamu mau percaya dengan Quran Abdon Abdon kamu pakai Alkitab pakai Alkitab Quran kalau gak Ibu Kristen tidak laku makanya kutip-kutip Al-Quran ya karena kamu itu gak kenal Quranmu oke berarti kamu gak tahu kamu oke oke Pak Abdon berarti dengan ketuhanan Yesus bentar Pak Suki jadi kata Pak kata Allah ini kata Yesus betul ya Pak Abdon ya Pak Abdon pada mulia Yesus menciptakan langit dan bumi betul ya Pak Abdon gak bisa ditanyain Mas Sian Mas Sian nanti diperbaiki anunya gak baik itu suaranya kayak suara serak-serak begitu oke teman-teman Iwan Villa semua yang ada di sana saya kira gak ada gunanya kita diskusi dengan manusia yang bernama si Abdon ini keimuannya gak ada hanya asumsi dia mencoba seolah-olah dia paham dengan Al-Quran ternyata isinya cuma keblok dan goblok saya katakan begitu kenapa ya karena dia gak paham Al-Quran kita sendiri aja gak paham jadi saya kira kenapa ini kita lanjutkan disini lebih baik kita mempelajari Al-Quran kita sendiri sambil menabuki mereka yang ada di luar sana untuk sementara Abdon percuma kami debat dengan kamu karena kamu gak ada dan kamu nanti kalau disini terguncang iman kamu disini kenapa serangan-serangan umat muslim sangat tajam setajam silet kenapa dogma kamu yang mengatakan Tuhan itu adalah Yesus itu sudah salah kapra gak ada artinya buat kami disini karena kamu jelas-jelas penyembah manusia itu jelas itu gak ada gak ada yang bisa membantah kamu menyembah manusia ujungnya kamu seperti agama pakan menyembah manusia jadi ya teman-teman kayak untuk Abdon gak ada waktu kamu disini percuma gak ada mas Rizky eman-eman mas keilmuan mas Riki yang luar biasa melawan serigala berbundu silit ini serigala berbundu silit setahu saya cuma ada kata Elohim disini nah itu ya disini cuma ada kata Elohim loh ini udah ada silahkan Mas Uef Tafadol udah kecil oh Mas Uef dibuka mute-nya buka mute ya astagfirullah gue dari tadi di mute pengen ngomong buset silahkan Mas Uef ayat 1 nah mana Yeswanya mana Yeswanya tidak ada jadi udah penyembah manusia gak usah colong-colong kita borong lah gitu loh jadi Abdon dengarkan saya dengarkan saya Abdon dan umat-umat Kristen ya lo Yeswa lo Yeswa et Tanakh ya Yehuda lo Yestahavu Yeswa Yeswa lo Hashem Tame kelef demikian jadi di tadi kan gini topiknya ya saya kan moderator nih katanya Tuhannya adalah Yesus Yesus yang menciptakan alam semesta dia pakai kejadian 1 ayat 1 terbukti di original text tidak ada namanya Yesus artinya abdon asumsi clear ya clear ya bagi saya itu clear ya ini seorang otan yang bernama Abdon ini diajak diskusi gak bisa karena satu keilmuannya gak ada jadi kadang-kadang saya itu eman-eman sayang-sayang dengan saudara saya seperti Mas Rizky Ustaz Unggul Tasuki melayani orang kayak begini itu serahkan aja kepada ya yang berbaju gak ada ilmunya jadi kita ini jangan sampai mengotori ilmu kita dengan hal-hal yang busuk karena orang itu busuk busuk keimanannya jelas-jelas itu manusia kok disembah seperti agama mereka ya agama mereka itu saya katakan seperti parasit yang menempel di pohon kita yang muslim ditiru-tiru ada yang memakai kopia mereka memakai kopia merubah-rubah lagi bismillah dikatakan bismillah Yesus dan lain sebagainya itulah kelakuan-kelakuan mereka ada yang mengaku murtadin tapi setelah dites dicek ternyata botol semua itu kelakuan mereka jadi kalau kami berdiskusi ini kepada orang-orang yang seimbang jangan direndahkan diri kalian saya sangat tidak menganjurkan untuk melayani orang kayak begini serahkan aja kepada kami-kami yang masih belajar ini untuk mengajar si Abdon bagi teman-teman yang punya keilmuan sayang-sayang gitu sangat sayang sekali keilmuan kalian lebih baik keilmuan kalian disini kita bahas secara intern biar kami bertambah ilmunya setuju apa tidak? setuju saya tanya ke Mare Reski diterangkan di kejadian satu itu kenapa bukan Yesus disana dan kenapa Kristen mengatakan Elohim itu adalah Yesus itu Mare silahkan Mare 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 terima kasih saya jelaskan ya disini saya terangkan disini biar umat-umat terjemahan itu gak blow on yang pertama gak ada namanya orang yang pemegang Torah itu menyembah Yesus itu dulu yang pertama harus kalian sadari itu yang pertama itu yang satu yang kedua gak ada namanya di kitab kejadian orang yang memegang Torah itu mengatakan itu Yesus Hashem Elohim bukan Yesus Yehoah bukan Yesus Hashem bukan Yesus Hashem lo Yesus Hashem lo Tuhan kalian gitu bukan Tuhan kalian yang disembah oleh kalian yang tergantung di tiang salib bukan gitu loh saya tahu ya saya tahu kalian memaknai kata Elohim itu sebagai bentuk plural plural harfiah plural apa namanya plural yang sebenarnya itu bukan plural tapi itu plural majesty perlu diketahui memang saya tahu kata Elohim itu adalah bentuk jamak bentuk plural dari kata Eloah Eloah dengan tambahan yod ketemu mem yim Elohim itu bentuk jamak tapi itu bukan jamak harfiah bukan plural harfiah tapi itu apa itu plural majesty jamak untuk pengagungan konteksnya gak ada pun satu teks-teks Yahudi yang mengatakan Elohim itu banyak atau bentuk jamak tidak ada kasih saya teksnya saya gak usah minta minta sepuluh kasih satu dokumen Yahudi kalau ada yang mengatakan Elohim itu bentuk jamak harfiah enggak semuanya majesty gak perlu minta sepuluh dokumen minta satu kalau ada saya kasih sepuluh juta hari ini juga nah kekeliruan dari Kristen memaknai Elohim ini bentuk jamak makanya ada tuh rektor yang dipecat dari S.T. Hupere namanya Deking Adas dia mengatakan bahwa Trinitas itu sudah ada di dalam tanah Trinitas sudah ada di dalam tanah halusinasimu delusionalmu terlalu tinggi ketika di Yesaya ada kata kodos-kodos-kodos diartikan bahwa itu Trinitas gitu itu delusionalnya terlalu tinggi yang seperti itu makanya saran saya daripada berdialog datanglah Anda ke poli kejiwaan periksa kejiwaan Anda saya yakin laku kejiwaannya disitu bermasalah ceritamin saya manusia yang kurang kurang sehat itu jiwanya saya katakan begitu karena apa apa yang kita bicarakan gak nyambung Mas Rizky iya jangan salah tidak penuh keilmuan tapi mengatakan Mas Rizky gak tau apa-apa sedangkan orang yang gak tau apa-apa itu malah sama sekali tidak tau apa-apa dia gak ada keilmuannya bahasa Ibrun gak paham bahasa Al-Quran gak paham tapi menuduh kami kamu gak bisa bahasa Arab nah Arab dengan Al-Quran itu beda ya jadi persoalan itu di dalam di dalam umat terjemahan penyembah manusia itu terakhir mengartikan kata ini yang saya tunjuk Elohim Elohim dia artikan bentuk plural 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 halvia padahal itu majesty artinya pengagungan gitu loh seperti itu lalu yang sering jadi persoalan jadi persoalan lagi di dalam Kristen jadi polemik Elohim ini kalau di dalam mukadas Alkitabul mukadas biblos ya biblos karya karya mereka yang ditulis dalam bahasa Arab oleh Al-Siri dari Damaskus tahun 867 Masehi itu